selamat menikmati kepada jujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya sahabatnya dan juga para sahabatnya dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam keislaman hingga akhir ayat kita Amin Jazakumullah yang sudah hadir di kajian malam hari ini Insya Allah kita akan melanjutkan kajian selasa malam kita mengenai Kitab Fiki Muyasad yang akan dibimbing oleh Ustad Dr. Aris Mananda Alhamdulillah beliau sudah bersama kita Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Pak Irwan Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Insya Allah di kajian pada malam hari ini kita akan membahas terkait Al-Hajr itu terkait larangan bertransaksi kalau sebelumnya ini Pak ada yang dilewati ya kalau langsung hajar ada kafalah kita lanjut ke kita lanjut ke Al-Hajrnya dulu atau kafalahnya dulu Ustad tapi sudah siap skanyannya Pak sudah Ustad kalau kafalah ini bisa langsung ke domen aja kafalah dilewati langsung ke itu di kafalah wardoman itu ada dua bagian langsung ke domen aja masuk ke domen dulu ya Ustadz ya terima kasih kembali kita lanjutkan Naji Fikih Mu'amalah dari kita Fikih Mu'yasar karya tim ulama dan di kesempatan kali ini kita akan bahas kafalah wardoman namun kafalahnya saya bahas singkat saja yaitu kafalah itu adalah komitmen untuk menghadirkan orang yang punya kewajiban finansial misalnya orang yang punya utang ada orang yang berutang saya jamin saya bisa hadirkan si A yang punya utang itu dihadirkan di pengadilan untuk menyelesaikan urusannya berkenaan dengan kewajiban finansial maka saya penjamin maka seorang yang berstatus sebagai penjamin untuk bisa menghadirkan orang tersebut nah kegiatannya disini disebut dengan kafalah kemudian kalau yang berkenaan dengan kegiatan finansial itu kalau disini sebutannya doman dan itu yang mungkin nanti bermanfaat untuk kita bahas meskipun sebenarnya doman ini juga bisa disebut kafalah jadi ada kafalah badan menghadirkan orang dan ada kafalah dalam pengertian kafalah non badannya itu kafalah dalam artian penjaminan utah nanti pembahasan tentang doman ini kalau di tempat kita berkaitan erat dengan transaksi namanya anjak piuta transaksi anjak piutang ini masuk dalam pembahasan doman silahkan Pak Irwan bagian keempat doman atau jaminan berkaitan dengan harta doman adalah jaminan pada kewajiban orang lain akat seperti ini boleh berdasarkan firma Allah di surat Yusuf yang artinya dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan semprot beben utah maksudnya mendapatkan jaminan jadi yang dimaksud dengan doman adalah kalau disitu diterjemahkan dengan jaminan pada kewajiban orang lain kurang jelas kalau teks Arabnya adalah komitmen untuk melakukan kewajiban orang lain komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang sebenarnya itu adalah kewajiban orang lain si A punya utang si A punya utang 5 juta kemudian si B mengatakan utangnya sebesar 5 juta itu saya jamin artinya jika si A tidak melunasi utangnya saya yang melunasi nanti demikian kata B kemudian nanti B akan minta ganti kepada A itu namanya doman utang atau kafalah utang jadi komitmen untuk melaksanakan kewajiban finansial orang lain dan semacam ini hukumnya boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat yang ke 72 wali manja abihi dan siapa yang bisa mengembalikan piala raja maka untuk nyahim lubair akan diberi bahan makanan yaitu gantum seberat apa yang bisa dibawa oleh seekor puntak artinya dan saya yang menjaminnya demikian kata Yusuf lanjutnya dan berdasarkan sabda Nabi s.a.w. azzaimu gorimu pegamin adalah pihak penanggung jawab para ulama berijema atas pembolehannya karena hajat menuntutnya dan termasuk menunaikan hajat dan tolong-menolong yang diperintahkan oleh syariat iya kemudian ada dalil hadis ditambah ijema ulama tentang kebolehan transaksi doman atau kafalah karena memang ada kebutuhan masyarakat untuk hal tersebut doman atau kafalah utang ini adalah bentuk menunaikan hajat dan menolong orang lain sehingga ini tolong-menolong yang diperintahkan oleh syariat maka ini maka doman itu tersemasuk kegiatan sosial termasuk amal soleh yang statusnya adalah bersifat sosial hukum dijamin 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 oleh si B maka apa yang dilakukan oleh B itu nanti hakikatnya adalah ngutangi A ini punya hutang 5 juta ketika jatuh tempo A tidak bisa melunasi akhirnya B yang melunasi artinya si B itu hakikatnya ngutangi A nanti A kemudian B minta ganti kepada A karena hakikat B adalah menghutangi maka B tidak boleh minta V saya sudah jamin hutangmu saya sudah lunasi hutangmu saya minta V maka V atau upah karena transaksi domen atau kafalah ini statusnya riba karena berarti dikarenakan ngutangi mendapatkan keuntungan semacam ini kita jumpai pada kegiatan namanya anjak pihutang jadi anjak pihutang ini sudah ada tagihan 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 yang jelas ini ada duitnya ada satu pihak yang menerima tagihan tagihan tersebut kemudian membayarnya karena yang punya tagihan ini butuh duit cash sudah diganti nanti tagihan ini akan berubah jadi duit dari pihak-pihak pihak-pihak tersebut dan maka di sini terdapat doman atau kafalah utang terdapat doman atau kafalah utang maka semestinya B itu tidak boleh minta V kepada A karena V dalam hal ini adalah riba karena keuntungan yang didapatkan dari transaksi utang pihutang kedua doman atau pemberi jaminan boleh berjumlah banyak sehingga dua orang atau lebih boleh menjamin satu kewajiban iya maka boleh penjamin itu boleh lebih dari satu utangnya A bisa dijamin sama B dan C bisa dijamin oleh B C dan D tidak harus satu orang enam tiga sahnya doman tidak disyaratkan pemberi jaminan mengetahui kondisi matmun matmun anhu atau pihak yang dijamin tidak ada persyaratan pemberi jaminan itu kenal dan tahu pihak yang dijamin yang keempat jaminan berlaku sah pada sesuatu yang diketahui dan yang tidak diketahui bila akhirnya berujung pada sesuatu yang diketahui demikian juga sah jaminan pada barang yang menjadi objek jual beli enam maka boleh ada doman dalam utang pihutang demikian boleh juga doman dalam transaksi jual beli yang tidak tunai kemudian tadi disampaikan misaf ada sesuatu yang diketahui atau yang tidak diketahui namun ujungnya sesuatu yang diketahui senyap mengatakan semua utangnya A saya jamin padahal B tidak tahu utangnya A itu berapa B mengatakan demikian setelah itu B konfirmasi kepada A utangmu berapa utang saya sekian ini berarti sesuatu yang tidak diketahui yang berujung menjadi sesuatu yang diketahui enam kelima jaminan berhak kusah dengan kata apapun yang menunaikan maknanya misalnya saya pemberi jaminan atau saya yang menjamin atau saya yang bertanggung jawab dan ungkapan yang semisalnya kelima enam tanggung jawab pemberi jaminan tidak bebas tidak bebas kecuali bila undag matmon anhu pihak yang dijamin juga bebas dari utang yang dengan dilunasi atau dibebaskan nah ketika B itu menjadi penjamin utangnya A saya jaminan maka B ini punya kewajiban dan kewajiban yang tidak gugur dan hilang kejuali ketika A sudah beres kejuali ketika A itu beres kewajibannya dan kewajiban A itu beres bisa dengan mendapatkan pemutiha pihak yang mengutangi memutihkah bisa juga dengan A melunasi ketika A melunasi melunasi utangnya atau pihak yang mengutangi A itu memutihkan utangnya seluruhnya maka ukurlah kewajiban B ketujuh disyaratkan untuk keabsahan jaminan adalah kerelaan pemberi jaminan sehingga bila dia teripaksa untuk memberi jaminan maka tidak sah sebaliknya tidak disyaratkan kerelaan matmun anpu pihak yang dijamin dan tidak pula matmun lahu pihak yang diberi jaminan maka yang penting adalah kerelaan pihak yang menjamin adapun kerelaan pihak yang dijamin atau pihak yang menghutangi itu tidak menjadi syarat sebagaimana disyaratkan untuk keabsahannya hendaklah penjamin adalah orang yang boleh bertransaksi yang kondisinya dewasa berakal dan bertindak lurus yang dimaksa dengan bertindak lurus itu terjemah dari roshid roshid itu artinya memiliki kejakapan untuk melakukan transaksi sudah pinter pegang duit dan melakukan transaksi dengan duit tersebut bisa dilanjut dengan hajar hajar atau pelarangan bagian pertama makna hajar dalil pensyariatan dan bentuk-bentuknya definisi hajar secara bahasa hajar atau hajuru berarti larangan secara syariat hajar berarti larangan terhadap seseorang untuk bantrasaksi dengan hartanya inti hajar itu adalah larangan terlarangnya satu pihak untuk melakukan transaksi kalau di tempat kita larangannya larangan agama sehingga hanya tidak bersifat mengikat kecuali kalau misalnya di masyarakat kita ada pemblokiran rekening itu mungkin seperti pemblokiran rekening itu seperti mirip-mirip dengan hajar larangan untuk melakukan transaksi dengan harta dan di antara yang mendapatkan hajar pelarangan anak kecil tidak boleh bertransaksi dengan nilai-nilai yang besar orang gila dan seterusnya yang nanti akan dibahas dalil pensyariatan hajar dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala walatuktu walatuktu katimahnya aja yang ada di surah ayat 5 jangan-janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya mereka yang ada di tangan kalian ini berkenaan dengan anak kecil anak yatim yang punya harta warisan bapaknya maka Allah perintahkan Allah larang pemegang harta anak yatim itu untuk menyerahkan harta kepada anak yatim yang masih subahak yang masih kecil sehingga belum bisa bertransaksi 6 umkapkan amwalukum atau harta mereka yang di tangan kalian maksudnya harta mereka akan tetapi dinisbatkan kepada harta para wali karena para walilah yang mengurusi dan mengelola harta mereka kalau dilihat teks Arabnya ada ungkapan amwalukum harta kalian padahal itu maknanya adalah harta mereka anak-anak yatim namun kalian dipegang oleh kalian yaitu pengurus harta anak yatim dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di solat anisa ayat 6 yang artinya dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta maka serahkanlah kepada mereka harta-hatanya nah lanjut serta firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-baqoro ayat 282 yang artinya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar dan persaksikanlah dengan dua orang saksi nah maka jika Allah di'alil haku yang punya kewajiban itu syafih tidak pandai berkransaksi dan yang punya kewajiban itu semestinya yang mendiktikan teks perjanjian maka bisa digantikan oleh walinya ayat-ayat ini menunjukkan dibolehkannya mencegah orang yang kurang akal anak yatim dan orang yang seperti mereka seperti orang gila dan anak-anak kecil terhadap harta mereka agar harta tersebut tidak berisiko hilang atau rusak dan jangan diserahkan kepada mereka kecuali bila sudah terbukti bahwa mereka mampu mengurusnya wali boleh bertindak untuk mengurusi harta mereka manakala kemaslahan yang dapat diraih maka ini menurutkan adanya syariat hajar kepada anak kecil kepada orang yang syafih belum pandai bertransaksi bentuk-bentuk hajar hajar atau percakalan terbagi menjadi dua pertama hajar demi kemaslahan pihak pihak yang dilarang itu yang dilarang itu sendiri seperti hajar atas anak-anak orang kurang akal dan orang gila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya pada surat anisa ayat 5 dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di tangan kalian larangan larangan bertransaksi ada dua macam pertama larangan bertransaksi demi kepentingan orang yang dilarah semacam larangan bertransaksi untuk anak kecil demikian juga syafih orang yang disitu diterjemahkan dengan kurang akal yang dimaksudkan adalah orang yang belum pandai bertransaksi demikian juga larangan bertransaksi jual-beli dan yang lainnya yang ditujukan kepada orang yang gila ini semuanya demi kemaslah hatan anak kecil dan orang gila itu sendiri nah kedua hajar atau larangan atas seseorang demi kepentingan orang lain seperti pertama hajar atas orang yang bangkut maka dilarang bertransaksi dengan hatanya agar tidak merugikan para pemilik diutang atau kreditur kedua hajar atas orang sakit yang menyebabkan kematian dengan mencegah wasiat lebih dari sepertiga hartanya demi menjaga hak ahli waris ketiga demikian juga seorang mudak dihajar demi hak tuannya sehingga tidak tindakannya tidak sah tanpa izin tuannya yaitu tindakan ekonomi jual-beli dan yang lainnya maka larangan pertransaksi untuk kepentingan orang lain disini disebutkan tiga orang yang bangkrut itu orang yang asetnya lebih kecil daripada total utang maka orang ini tidak boleh menjual aset-asetnya dalam rangka menghindari kewajiban untuk menyicil utang-utang yang ada kemudian yang kedua adalah orang yang sakit dengan sakit yang parah yang dikhawatirkan nanti berujung pada kematian maka maka dia dilarang untuk melakukan transaksi menjual berwasiat terjemahnya cuma wasiatnya dengan mencegah wasiat lebih dari sepertiga bukan tidak hanya terbatas wasiat wasiat menjual ini dan itu itu kalau sudah sakit parah tidak boleh total aset yang dijual-jual lebih dari sepertiga tanpa kesepakatan semua ahli waris kemudian yang ketiga budak tidak boleh bertransaksi dalam rangka menjaga dan melindungi hak tuannya maka dia tidak boleh melakukan transaksi tindakan ekonomi tanpa izin tuannya jadi tadi mencegah wasiat itu yang pegang kitab perlu dicoret bukan memegang wasiat namun menjaga melakukan transaksi transaksi wasiat atau yang lain bagian kedua hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar bentuk pertama yaitu hajar atas seseorang demi kepentingan dirinya yang pertama apabila orang yang dihajar karena masih anak-anak atau yang semisal berbuat kejahatan kepada orang lain atau merusak hartanya maka dia sendiri yang memikul dan menanggung kerugian akibat perbuatannya hal itu karena yang menjadi korban perbuatannya tidak lalai dan tidak mengizinkannya dengan menghajarnya namun apabila dia sendiri yang menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau orang kurang akal atau orang gila kemudian mereka merusaknya maka mereka tidak menanggung akibat perbuatannya karena dia sendiri yang memberikannya kepada mereka dengan kerelaannya sehingga dia sendiri yang lalai maka jika misalnya anak kecil melakukan kedolima merusak kaca orang dan sebagainya maka dia punya kewajiban untuk mengganti dan ini tentu dilakukan dieksekusikan oleh eksekutornya adalah orang yang memegang hartanya harta anak yatim ini tapi jika ada orang dewasa nyerahkan harta pada anak kecil akhirnya rusak akhirnya kebanting dan sebagainya maka anak kecil tersebut tidak punya misalnya anak yatim tadi misalnya anak yatim dia tidak punya kewajiban ganti rugi karena ini diserahkan dengan kerelaan sehingga yang nyerahkan itu yang tledor ini anak kecil disuruh membawa harta sedemikian nilainya jatuh kelupaan atau sebagainya maka berarti yang nyerahkan itu yang tledor kedua hajar atas anak terangkat dengan sebab dua hal yang pertama dewasa dan hal itu diketahuinya dengan beberapa tanda yaitu keluarnya air mani atau tumbuhnya bulu lembut di sekitar kemaluan atau mencapai umur 15 tahun atau height pada anak gadis kedua berakal yaitu kemampuan mengurusi harta berdasarkan firman Allah yang artinya dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah berakal atau pandai memelihara harta maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya surat Anissa ayat 6 berakal ini dapat diketahui dengan mengujinya yaitu dia diberi hak untuk bentransaksi dibiarkan beberapa kali melakukan transaksi dengan hartanya bila bila dia tidak tertipu dan tidak menggunakan harta untuk perkara yang haram atau untuk sesuatu yang tidak berguna maka itu menjadi bukti tindakannya sudah benar anak kecil itu boleh bertransaksi setelah dia balik dengan salah satu tanda-tanda balik keluarnya airman pakai mimpi atau onani kemudian tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan kemudian yang ketiga berumur 13 tahun atau yang keempat height untuk anak perempuan kemudian yang kedua sudah pandai bertransaksi tadi disampaikan tolak ukurnya dites diminta untuk melakukan transaksi dan terbukti tidak mengalami kerugian yang besar artinya tidak membeli barang secara kemahalan tidak dibelanjakan dalam hal yang haram kemudian yang ketiga tidak dibelanjakan dalam hal yang tidak manfaat pembelanjaannya semua untuk hal-hal yang manfaat maka ini berarti dia adalah orang yang rasyid sudah pandai bertransaksi tiga hajar atas orang gila juga terangkat dengan dua hal pertama sembuh dari gila dan akalnya kembali normal kedua pandai adalaupun orang kurang akal maka hajar terangkat darinya dengan hilangnya kebodohan dan kecerobohan serta mampu bertransaksi dengan baik berkaitan dengan urusan harta maka hajar jahir orang gila itu hilang dengan dua perkara yang pertama gilanya hilang kembali normal beraka kemudian dia adalah rasyid jadi sudah dibahas gimana itu rasyid adapun syafih orang yang tidak pinter bertransaksi maka ini hilang dengan hilangnya tadi ketidakmampuannya kemudian dia sudah terbukti bisa melakukan transaksi finansial dengan baik enam tempat seorang bapak mengurusi perkara anaknya yang dihajar bila dia orang yang adil atau solid dan bertindak lurus kemudian pihak penerima wasiat orang yang mengurusi perkara mereka harus melakukan tindakan yang lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat bagi mereka berdasarkan firman Allah SWT yang artinya jangan-janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat surat ayat 152 ayat ini menetapkan hak anak yatim dan dikiaskan kepada siapa saja yang semakna dengannya ya lantas siapa yang siapa yang memegang duit misalnya orang itu gila dan dia punya duit warisat dia punya duit maka yang megang hartanya yang pertama adalah ayahnya jika dia adalah orang yang baik agamanya kalau ayahnya sudah meninggal dunia maka yang ini adalah wasi wasi itu adalah orang yang diberi mandat untuk ngurus si anak yatim berwasiat ada seorang ayah yang memegang dunia dia memberikan wasiat si fulan tolong nanti saat jika meninggal dunia urus anak saya ini wasi setelah tidak ada bapak maka wasi kemudian orang yang memegang harta anak yatim ini ada panduan general dalam masalah tindakan apa yang dia boleh lakukan yaitu tindakan tindakan ekonomi yang itu menguntungkan 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 anak yatim atau ini jadi tidak asal-asalan namun harus dipastikan inilah yang lebih bermanfaat dan menguntungkan bagi orang yang dilarang bertransaksi nah yang kelima kelima wali anak yatim wajib menjaga hartanya dan tidak boleh memakannya atau bertindak dengan secara zolim dan menipu berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zolim sebenarnya mereka itu meneran api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka surat Anisa ayat 10 ya larangan mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara boleh poin yang terakhir dan coba kita selesaikan bagian yang ketiga bagian ketiga hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar bentuk kedua yaitu hajar atas seseorang demi kepentingan orang lain yang pertama yang berhutang atau debitur tidak boleh dihajar disebabkan hutangnya selama belum jatuh tempuh karena dia belum wajib melunasinya sebelum jatuh tempuh namun bila dia hendak melakukan safar panjang panjang lari dari utangnya jawabannya melakukan safar panjang terus apa safar panjang dari utangnya sebelum jatuh tempuh maka pemilik hak terhak mencegahnya dari safar hingga dia memberi jaminan utangnya dengan gadai atau kafil yang mampu kafil itu pemjamin atau domen yang mampu itu ada lari dari hutangnya tidak pas itu namun bila dia tidak melakukan safar panjang yang yang terjemahnya adalah nanti hutangnya itu akan jatuh tempuh sebelum dia pulang safar jadi nanti jatuh tempuhnya itu ketika di tengah-tengah dia safar nah kalau demikian maka pihak yang mengutangi boleh melarangnya untuk safar sampai dia memberikan akunan atau memberikan domen penjamin nah kedua bila harta orang yang dihajar lebih besar daripada hutang yang dipikulnya maka dia tidak boleh dihajar berkaitan dengan hartanya namun dia diperintahkan untuk membayar manakala pemilih hak menuntut bila dia menolak maka ditahan dan ditakzir sampai dia melunasi hutangnya bila dia masih menolak juga maka diintervensi hartanya untuk membayar hutangnya adapun bila hartanya lebih sedikit dari hutangnya yang sudah jatuh tempo maka dia dihajar dengan tidak boleh bertransaksi dengan hartanya manakala ada tuntutan agar tindakannya tidak merugikan para pemilik hak yang berhutang tidak boleh bertransaksi dengan hartanya dengan mendonasikan atau lainnya bila hal itu merugikan para pemilik hutang maka orang yang punya hutang itu tidak boleh infak berdonasi atau yang lainnya jika dengan tindakan dia berinfak itu bisa merugikan pihak yang menghutangi enam ketiga barang siapa menjual atau mengutangi sesuatu kepada seseorang sesudah dihajar maka dia tidak berhak menuntut kecuali bila orang tersebut telah terlepas dari hajar setelah dihajar kemudian dia melakukan transaksi maka tidak tidak berhak untuk ditake kecuali setelah selesai dan lepas dari hajar dan yang terakhir keempat hakim berhak menjual hartanya dan membagikan hasil penjualan sesuai dengan kadar jumlah utang kepada para pemilik hak yang jatuh tempoh karena ini merupakan tujuan hajar atasnya di sisi lain dengan mengakhirkannya berarti dia telah menunda-nunda dan menzolimi para pemilik hak namun hakim tetap menyisakan sesuatu yang dibutuhkannya seperti nafkah dan tempat tinggal baginya tujuan dari ini ketika misalnya pengadilan kalau di aturan islam ketika pengadilan ke Pak Palu orang ini bangkrut maka si A ini bangkrut asetnya sama utangnya lebih banyak utangnya maka nanti dengan dinyatakan pilot itu tidak bebas dari utang atau di hukum islam namun nanti pengadilan akan menjual aset-aset tersebut asetnya misalnya ketemu 100 juta padahal ini total utangnya 200 juta nanti dilihat nanti dibagikan pakai persentase dia punya utang sama dua orang 100 juta 100 juta 200 juta ini 50-50 aset dia dijual oleh pengadilan cuma ketemu 100 juta maka nanti uang 1 juta itu dibagi sesuai dengan persentase tadi berarti 50% 50% ini 50 juta dan itu 50 juta setelah itu yang dinyatakan pilot sudah bukan kemudian bebas dari kewajiban tetap dia punya kewajiban sampai bisa melunasi atau diputihkan hutangnya oleh pihak yang menghutangi kalau di tempat kita kan dinyatakan pilot oleh pengadilan itu artinya bebas dari kewajiban itu berbeda dan ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam pikir Islam ya demikian kurang lebih yang bisa kita bahas kita kaji kesempatan malam hari ini tentang doman termasuk di dalamnya anjak pihutang kemudian tentang masalah larangan bertransaksi untuk sejumlah orang anak kecil orang gila orang yang syafi tidak punya kecakapan hukum untuk melakukan transaksi dan yang lainnya nah saya kembalikan ke ini di chat ada pertanyaan Ustaz dari Yoyok Bakwi Ustaz jika menang tender sebuah pekerjaan dan ada syarat jaminan harus dari bank kami tidak berhutang kepada bank karena kami ada dana di bank tersebut dan cukup sebagai jaminan ketika diterbitan garansi bank kami dikenakan biaya provisi apakah hukumnya sementara kalau tidak keluarkan garansi bank tersebut maka kami tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan tersebut meski menang tender berarti ini namanya biaya provisi ini fi kafalah utang fi doman utang itu ribanya kalau tidak demikian maka tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan tersebut meskipun menang tender tapi dengan tidak mendapatkan pekerjaan tersebut terdapat manfaat besar dari sisi akhir yaitu selamat dari menjadi orang yang menjadi nasabah riba karena ini fi garansi ini riba fi garansi dalam hal ini adalah riba karena dalam doman atau dalam kafalah utang tidak boleh ada iwa tidak ada tidak boleh ada pembayaran tidak ada upah dan fi silahkan bagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun kirimkan pertanyaannya via kolom chat untuk sema hari ini terkait doman dan juga hajr silahkan bu ambat yuk wakam ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh ya Afan mau bertanya tadi yang terkait doman kalau misalnya di awal itu akadnya dia sebagai kafil jadi pakenya kafalah lalu kemudian kodarullah orang yang dijamin ini yang berutang ini kabur dan dia tidak bisa menghadirkan orang tersebut apakah itu nanti jadi auto berubah jadi doman atau bagaimana iya dia nanti punya punya kewajiban jadi harus konsekuen dengan tindakannya memberikan jaminan kalau orang tersebut tidak akan kabur dia yang menggantikan posisi orang tersebut saya lihat sekilas tentang hal ini kalau di buku bikin mayasar kalau gimana kalau kabur Al-Kafil Al-Qarim domen menjadi kafalah badan itu menjadi penjamin utang jika ternyata orang yang berutang menunda pembayaran atau tidak bayar atau bahkan bangkut itu nanti dia yang lunasi atau kalau untuk kafalah badan ada di poin yang ke-6 poin ke-6 kalau sekedar kafil yang yang menghadirkan badan orang dia layak tidak melakukan transaksi domen karena kafalah yang adalah kafalah untuk memberitahukan keberadaan orang tersebut dan menghadirkan orang tersebut kalau di fikir muyasar kalau kalau cuma sekedar kafalah badan itu tidak menjadi kewajiban untuk bayar utak kecuali jika dia kafalah pesedoma nanti dia punya kewajiban untuk bayar utak membayarkan utangnya orang yang dia jamin satu lagi boleh silahkan tadi yang di bagian ketiga yang hajar kan ada yang bila harta orang yang dihajar lebih besar itu kemudian kan di belakang itu ada di paragraf yang di bawah itu bila dia menolak maka ditahan dan ditakjir sampai dia menunasi utangnya nah ini takjir yang dimaksud disini bentuknya seperti apa bentuknya bentuknya di penjara kalau di standar dia punya standar dan budaya para kholifah itu dia kemudian kena penjara poin berapa bu saya nomor 2 bagian ketiga yang poin 2 ya maka jika orang yang mahjur oleh orang yang dilarang atau bertansaksi itu kedia hartanya lebih banyak daripada kewajibannya maka tidak ada hajar untuk hartanya namun dia diperintahkan untuk melenasi utang ketika ada penagihah jadi ini intinya orang punya utang orang yang berhutang duitnya asetnya banyak namun dia punya asetnya banyak dan itu lebih banyak daripada total utangnya maka dia diperintahkan untuk membayar utang ketika memang ditagi jika dia menolak untuk membayar utang padahal dia punya aset maka dia dipenjara dan ditaksir taksirnya berarti bisa karena sudah dipenjara taksirnya bisa campur sampai dia melunasi utangnya jika tetap menolak juga maka negara bisa pengadilan dalam hal ini bisa campur tangan dalam hartanya bisa memaksa dia untuk mencairkan asetnya untuk bayar utang nah selanjutnya Ustaz dari Pak Zulfan FND Ustaz apa hukum LC dari bank dimana saya mau beli barang import dan saya ada dana di bank saya tidak pinjam uang ke bank supaya transaksi saya aman saat pemberian barang import kalau tidak pakai LC supaya air sering nakal sudah kirim uang tapi barang tidak dikirim dan mohon diberikan solusinya ada solusi dari DSN yang bisa jadi acuan fatwa tentang LC bisa download di webnya DSN gimana fatwa DSN tentang LC ada ketentuan ketentuannya istilahnya makhut yang ditawarkan oleh DSN nanti pakai akat ini atau pakai akat itu saya agak lupa apa yang ditawarkan oleh DSN tapi yang jelas ada ada solusinya nah nah silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun kirim bertanya via call chat yang ini yang LG ya LC import ada solusi apa Pak coba di bawah dapat ya terus memutuskan entah kita baca saya baca aja LC import akan membayar kepada eksportir yang ditebutkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah nah ini LC import syariah itu pilihannya pakai wakalah bilujroh korot kalau korot nggak bisa nggak bisa punya ini ya nggak bisa cari untung nanti kemudian murobah bisa pakai salam bisa pakai mudorobah bisa pakai musyarokah bisa pakai hawa lah kalau akad wakalah bilujroh importer harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor melakukan akad wakalah bilujroh untuk pengurusan dokumen-dokumen jadi cuma urusan dokumen-dokumen bisa disepakati di awal jadi bentuknya adalah ini ada adalah pengurusan dokumen-dokumen impor saja disepakati dinyatakan bentuk nominal dalam bentuk prosentase enam akad wakalah bilujroh dengan korot ini gimana ini mungkin bermasalah importer tidak punya dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor importer dan bank melakukan akad wakalah bilujroh untuk pengurusan dokumen harus disepakati awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase bank memberikan dana talangan pada importer untuk melakukan penulisan pembayaran barang importer ini 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 kalau opsi kedua ini cukup bermasalah karena menggabungkan antara akad sosial yaitu korot dengan akad bisnis wakalah bilujroh digabung semacam ini satu hal yang Nabi larang alternatif yang ketiga yang ditawarkan DSN pakai murubah jadi bank yang kemudian jadi pembeli bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importer melakukan transaksi dengan eksporter pengurusan dokumen dan pembiayaan dilakukan oleh bank saat dokumen diterima bank menjual barang secara murubah kepada importer baik dengan pembayaran tunai ataupun cicilan murubah identik dengan cicilan jadi intinya tapi ini murubah pakai wakalah ini murubah pakai makalah ini sumber ini jadi subahat riba jadi kalau yang tepat memang betul-betul bank yang menjadi bertindak sebagai pembeli dalam kasus ini maka bank itu yang jadi importer nya akad salam istisna dan murubah ini tentu kalau istisna ya harus sesuatu yang dibuat bank melakukan akad salam istisna dengan wakil untuk melakukan transaksi ini wakalahnya ini bermasalah bank menjual barang menjual barang kepada importer dengan pembentunya maupun barang yang dikeluarkan bank akan diperlukan dengan nah itu beberapa tawaran dari pihak DSN ya sebagainya mungkin kita nilai bermasalah ada lagi wakalah belujrah dicampur dengan mudorobah ini nasabah melakukan akad wakalah belujrah untuk melakukan pengurusan dokumen bank melakukan akad mudorobah di mana bank bertindak selaku menyerahkan modal kepada importer sebesar harga barang yang diimpor ini bisa berarti by project ini ini ada project impor kemudian semua modal dari pihak bank kemudian dikelola ini mestinya mudorobahnya itu bukan hanya sekedar mudorobah beli namun juga plus nanti menjual kalau pakai mudorobah tidak bisa hanya mudorobah tapi cuma untuk beli saja untuk impor saja semestinya untuk beli dalam menikulaan kemudian dijual nanti kemudian setelah laku terjual nanti baru ada bagi hasil ini mungkin catatan untuk wakalah belutra dan mudorobah yang keenam tawarannya adalah musyarokah dimana keduanya menyertakan modal sama-sama mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan impor barang ini sama musyarokah dengan musyarokah dengan mudorobah ini seharusnya nanti tidak hanya beli barang dalam arti impor namun juga sampai menjual barang itu baru ada bagi hasil musyarokah itu ada enam tadi pilihan dalam hal pengembangan telah terjadi sedangkan pembayaran belum dilakukan ini pengirian barang telah terjadi pembayaran belum dilakukan angkat yang digunakan ini agak bermasalah kalau ini itu sekedar gambaran jadi untuk penanya siapa tadi Pak siapa Zulfan Effendi bisa mengacu pada tawaran yang diberikan oleh DSN namun mungkin kita bisa agak kritis untuk beberapa hal yang kita nilai bermasalah dengan tetap menghormati DSN yang punya otoritas dalam hal ini di negeri kita silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dari Abu Salman jika ada yang ingin memberi hibah buat kedua anak lakinya yang pertama laki-laki dan perempuan kan syariatnya hibah harus sama besar atau nilainya kalau darulah anak yang laki adalah abekta namun Alhamdulillah dalam perkembangannya Bismillah progres cukup bagus bisa bicara atau aktivitas mandiri namun belum punya tanggung jawab atau rasa memiliki yang cukup memadai terhadap barang atau uang yang dimiliki bagaimana solusi untuk catatan ayah dan ibunya masih lengkap berarti itu kan Amerika tadi mahjur alih kena hajar tidak boleh pegang uang apa yang jadi haknya itu nanti dipegang oleh yang lainnya yang menjadi hak anak tersebut disimpan dipegang oleh tadi kalau di materi yang tadi kita bahas dipegang oleh bapaknya nanti jika ada keperluan apa keperluan pribadi anak tersebut bisa diambilkan dari uang itu ini mungkin pertanyaan terakhir untuk pagian malam hari ini dari Abu Saddam silahkan Pak Pak Abu Saddam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa Anak tadi dengar masalah sirkah dan gerobah awalnya ada investor empat orang dengan sirkah berupa tanah yang akan dipetak-petakin jadi misalnya satu hektare dibuat jadi seratus lahan dengan pembagian invest itu total 200 juta rupiah jadi kebetulan Ana itu dengan Umyana dengan invest 100 juta dan dua teman Ana tadi ini semua temannya 50 dan 50 padahal singkatnya itu jatuh tempo di setahun kedepannya misalnya awal Januari ketemu Januari nah awal dua bulan pertama yang yang bertanggung jawab misalnya si A teman Ana ini dan dituduh di dalamnya dan di dalam dan ada timnya tim sirkannya dia bilang Antum mau ambil enggak perbulannya gitu setelahnya apa ya hasil tadinya gitu Ana belum perlu mungkin nanti di akhir nanti dengan progres berjalan dengan lancar disingkat ceritanya di 6 bulan terakhir itu pengembangnya tim-timnya dia lari jadinya jadi itu banyak orang yang sudah bayar tapi tidak distorkan gitu dan dia melaporkan dia tidak melaporkan perbulannya mungkin global dengan kita tertipu lah gitu nah mohon apa Ana menanyakan seperti apakah apakah Ana memang harus meridwalkan mererakan atau karena memang ada beberapa tanah yang beberapa lahan yang sudah terjual dan itu sudah ada suratnya sekitar sepuluhan dari seratus tadi jadi apakah Ana biarin modal Ana memang apakah harus balik atau dengan keuntungan atau seperti apa anak-anak belum paham betul masalah syirkah dan terobah tadi yang pertama sebenarnya pembahasan syirkah nanti fokusnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang kemudian perlu diketahui kalau syirkah berempat itu statusnya berempat ini pemilik yang menanggung kerugian dan sebagainya kalau kemudian ada tim yang kabur itu tidak salah satu tidak berarti membebaskan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait kemudian yang namanya syirkah itu bisa untung bisa rugi tidak boleh kemudian dijamin harus aman nanti tergantung kondisi kemudian bagi hasil per bulan itu disyirkah satu hal yang tidak mungkin kurang lebih sebenarnya tidak mungkin karena bagi hasil itu setelah kelihatan untung apalagi ini masalah jualan tanah nakapling tidak mungkin bisa dipastikan tiap bulan ada yang laku kemudian nanti bisa dihitung kelihatan untungnya ala kulihal kesimpulannya perlu disadari ada prinsip-prinsip syirkah yang perlu disadari peserta syirkah yang jumlahnya empat orang tadi semuanya adalah pemilik ini yang menanggung menanggung risiko kerugian sebagaimana berhak untuk mendapatkan keuntungan jika memang ada untung kalau untuk sedikit detailnya mungkin depan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah syarikat untuk yang tadi mungkin pertanyaan terakhir untuk kajian pada malam hari ini kita lanjut ke sesi terakhir sesi kuis sesi kuis tadi di antara materi yang kita singgung tentang transaksi anjak piutang tolong jelaskan kenapa anjak piutang itu hukumnya haram berdasarkan kajian kita di malam hari ini silahkan bagi rekan-rekan yang ingin menjawab bisa langsung resign jangan dikirimkan di kolom chat ya ada hadiah satu buku kitab bikimu dari Syafiq silahkan rekan-rekan yang ingin menjawab bisa langsung resign tidak ada tidak punya bukunya semua mungkin atau pertanyaan yang lebih ringan anak kecil tidak boleh melakukan transaksi kecuali setelah memenuhi dua hal tolong sebutkan dua hal itu silahkan pak abu sadan bismillah pertama itu cukup umur balik cukup umur atau balik dan yang kedua dan kedua itu ketika dia sudah tadi yang sudah hibah apa anak kecil yang kedua yang kedua mendapatkan hibah anak kecil kapan dicabut darinya ada jumantoro mungkin bisa berpindah balik berbalik setelah umur sehat masih kurang tepat ya coba kita berpindah ke pak jumentoro atau mas jumentoro silahkan pak jumentoro dibuka mic yang kedua adalah rasyid akalnya sudah cukup untuk bisa melakukan transaksi dengan benar ya syarat yang kedua yang pertama apa ada sih balik ya dan yang kedua rasyid 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 apa maknanya sudah cukup akal sudah bisa melakukan transaksi dengan benar kalau dites diserahin duit apa yang terjadi tidak jadi rugi ya tidak tidak mudah tertipu untuk melakukan transaksi yang lainnya tadi kayaknya ada tiga ada tiga kurang jument cukup itu tidak apa-apa sudah benar jadi yang dapat hadiah pak jumentoro ya ya selamat pak jumentoro nanti akan ini usad jumentoro silakan pak irwan untuk penggasannya pada malam hari ini insyaallah kita akan bertemu bertemu kembali dua minggu lagi ya insyaallah yang pembahasan kita lanjut kita share ya insyaallah mungkin sebelum kita tetap mungkin ada penutup dari ustad tarif ya saya kira cukup pak ya ya demikian yang kita kasih sempatan malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagainya yang bermanfaat semua yang mencerdaskan dan mencerahkan kita semua saya mohon maaf terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan saya mohon pamit pak irwan dan teman-teman semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala santiasa menjaga kita semua dengan sebaik-baik penjagaan memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang dalam kebaikan dan kesibukan dalam ibadah dan amal sore demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumlah khair dan jazakumlah khair kepada rakan-rakan yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini semoga bisa mendapatkan manfaat dan bagi rakan-rakan yang mungkin tadi ketinggalan ataupun ada catatan yang kelupan ataupun ingin mengikuti kembali kajian pada malam hari ini bisa ditonton kembali kajiannya di Youtube KPMI TV ataupun di Syafiq TV dan insya Allah untuk kajian terkait buku kita Fikimu Yasser ini sudah ada playlistnya jadi bagi teman-teman yang ingin menonton dari kajian pertama bisa ditonton kembali di Youtube-nya KPMI TV dan Syafiq TV dan kajian ini kita lakukan setiap 2 minggu sekali setiap hari Selasa malam pukul 8 WIB kerjasama antara Syafiq dan juga KPMI dan bagi rakan-rakan yang ingin mau tahu info lebih lanjut terkait Syafiq jangan lupa follow Instagramnya at syafiq.id dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya KPMI di at KPMI Official saya Irwan sebagai moderator pada malam hari ini izin undur diri mari kita tutup bersama doa-doa kapalatul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh